Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali lagi di channel kampung kita Ini sana kita sekarang berada di Jembatan Watuampasirah Tempatnya di perbatasan Jalan yang udah diaspal Dengan jalan tanahnya sana Yaitu jalan penghubung Kabupaten Besi Selatan dengan Kabupaten Solo sana Ini kayaknya sebentar lagi Akan diaspal Di jalan yang di ujung jembatan ini sana Itu sana Ini mesin lagi jalan Untuk proses pengaspalan Kayaknya Jadi pagi ini udah jam 10 pagi Jadi kemungkinan Hari ini akan di Aspal Mudah-mudahan hari ini selesai Atau mungkin sampai besok Mungkin kemungkinan sana Tapi udah bisa dilewati sana Ini ada kendaraannya Untuk Gak perluan tengah sepalan Ini Dan ini Ini juga Dan itu sana Dan di bagian ujung Banyak yang Lagi Nah ini Lagi naik Pelannya sana Nah beginilah keadaannya sana Situasi di jalan baru Morai Alahan Panjang Tepatnya di jembatan Batu Ampa Sirah Pagi ini Hari Sabtu Tanggal 2 Desember 2023 23 Ini lagi nanjak Alhamdulillah beserta tetap Kita udah datang Telampe Pak 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 kok telampe Lagi bisa dah ya Bisa dah ya Bisa dah ya Hah Lagi bisa 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 Nah ini Sekarang kita berada tempat Di jembatan Batu Ampa Sirah Nah ini Kita di atas jembatan Dan ini Ada mesinnya Mau nanjak Di sini Ini Ini Sudah Kayaknya sudah Disiram dengan Asphalt Jadi kalau Naik dengan motor Hari ini agak Apa juga sana Agak Ngelem dia ke Ban motor Jadi kita hanya Berarti sampai sini Ini aja sana Ini beginilah Sasornya sana Di jalan baru Morayalan Panjang Tepatnya di Jembatan Batu Ampa Sirah Ini Ini ada Mesin untuk Keterluan Pengaspalan Yang akan lewat Tapi tadi Kayaknya Nggak bisa nanjak Disini Masih Belum Sanggup Kayaknya Mungkin tunggu lagi Dan kemungkinan Siang ini Akan Diaspal Ini Sudah ada Banyak Bekerja Disini Dan juga Sudah ada Alat beratnya Dan itu Arah Ke Morwayi Sudah ada Untuk kepentingan Pengaspalan Sudah ada Ini Kayaknya Ada dua Pedagang Sayur Dari Arah Alat Panjang Tadi Sudah dari Arah Morwayi Jadi Memang Penggunaan Jalan ini Sudah sangat Membantu Sekali Dan Memperlancar Perekonomian Ini Banyak Dari Pedagang Dari Arah Alat Panjang Yang Bisa Turun Ke Morwayi Dan Itu Memangkas Waktu Karena Dari Alat Panjang Menuju Prisye Selatan Itu Ada Sekitar 140 Kilo Kalau Sampai Di Besar Baru Painan Mungkin 150 Kilo Sana Dengan Adanya Lewat Jalan Ini Akan Memangkas Waktu Ini Hanya Dari Simpang Tanjona Nampe Selatan Panjang Itu Hanya Butuh Waktu Sekitar 30 Menit Atau Paling Lama Satu Jam Sana Karena Jarak Dari Simpang Tanjona Nampe Sampai Kanegari Morwayi Itu Sekitar 23 Kilo Sana Nah Ini Ada Dua Tuh Di Atas Sembatan Sekarang Ada Dua Pedagang Dari Arah Morwayi Dan Mereka Kayaknya Berasal Dari Alan Panja Yang Tadi Pagi Membawa Sayur Jadi Jadi Ini Ini Sudah Selesai Sudah Habis Sayurnya Ini Lagi Halo Sana Aman Tanah Kurang Sana Kurang Aman Tanah Mantap Men Tidak 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 koki gandun 6 aman sampai ke rest area 4 dan sampai ke ya sampai koki Kapo aman sana jadi yang mau lewat hari ini bisa kalau apalagi besok-besok lebih lancar lagi karena yang ini Insyaallah udah di aspal jadi yang mau berbetulang silahkan datang Insyaallah besok Hai baca mudah-mudahan cerah dan ini Insyaallah besok udah selesai senang tengah kalannya mudah-mudahan cerah mudah-mudahan cerah dan tidak hujan ini Insyaallah aman khusus Hai 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 o hai hai beginilah suasana di Jalan Barumu Rayalan Panjang sana tepatnya di Jembatan Batu Pasirah yang Insyaallah sebentar lagi akan di asfalt lagi menunggu alatnya menunggu mesin dan truk yang bawa asfalt ini bagian ke atas dan kemungkinan besok udah bisa dilewati dan hari ini juga pun udah bisa lewat dan Alhamdulillah sepanjang yang kami pantau kemarin sampai ke Puncak Kayu Duo Resare yang empat itu semuanya lancar dan tidak ada yang loser Senak dan Insyaallah disini udah ntar lagi juga akan di asfalt Oke Senak sekian dulu video kita selamat berpetualang selamat datang di Jalan Morwai Alam Panjang selamat berpetualang namun harus tetap hati-hati pastikan kendaraan dalam keadaan dan sehat karena memang jalan yang dilewati itu masih jalan tanah-tanah Oke Senak terima kasih sekian dulu video kita hari ini hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 Terima kasih Senak sampai jumpa di video kami berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh